Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biaksanin ilai yawmiddin wa ba'd Istidroj adalah salah satu dari keadaan dimana seseorang itu diberikan kenikmatan yang sangat banyak dan melimpa akan tetapi sejatinya dirinya telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala fenomena ini terjadi ketika seseorang itu berada di puncak kesuksesan, berada di puncak kebahagiaan, maka tetapi sejatinya kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah berada di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah makna istidroj sehingga kemudian apa? ketika seseorang itu ternyata seolah-olah itu dia berada di atas kesuksesan, seolah-olah seorang itu berada di atas kebahagiaan namun ternyata faktanya dia itu selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut dengan istilah istidroj tentu saja kita sebagai seorang muslim mendapatnya berhati-hati dengan keadaan seperti ini salah satu dari bukti kejayaan bukti kesuksesan dan juga keberkahan seseorang adalah ketika dia senantiasa berada di atas dari Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya inilah yang kebenaran menjadi salah satu dari makna takwa dimana takwa itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala ridho disini akan dicatuh ketika seseorang mencoba melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya sehingga kemudian ketika seseorang itu istidroj ketika seseorang itu mengalami apa yang disebut dengan istidroj maka segera dia beristighfar segera bermuhasabah diri ya apakah kebahagiaan kejayaan, kesuksesan yang dia dapatkan itu betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala atau jangan-jangan ini adalah diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia segera untuk apa agar dia itu mendapatkan agad yang lebih besar lagi yang lebih dahsyat lagi oleh karena itu dari sekarang mari kita muhasabah diri ya jangan sampai kesuksesan jangan sampai kebahagiaan kita justru berada di atas kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala cara agar kita terhindar dari istidroj diantaranya adalah bagaimana kita terus berusaha untuk tolak ilm kita berusaha terus untuk belajar dan kemudian melaksanakan cara-cara Allah subhanahu wa ta'ala bertahap demi tahap setelah itu kemudian kita juga mendakwakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terakhir kita berusaha untuk istiqamah ya sebagaimana sabir dari nabi sallallahu wa sallam amantubillah thummas taqim ya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan syariatnya thummas taqim kemudian berlaku istiqamah konsisten berada syariat Allah subhanahu wa ta'ala demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh